Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bali, proses penangkapan bandar narkoba berinisial SP, Kamis 28 September 2017, sempat menjadi perhatian warga di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Bali. Mobil jenis HR-V warna putih yang sempat dikejar petugas dalam kondisi terbakar. Meski mobil dalam kondisi terbakar, pelaku terus ngebut bahkan menabrak sepeda motor anggota dan warga. Peristiwa itu berawal dari rencana penangkapan SP oleh tim berantas BNNP Bali di depan rumah di Jalan Gunung Batu Karugang 8, Denpasar Barat, pukul 17 Wita. Saat pelaku hendak keluar langsung dihadang petugas pelaku yang dalam mobil melawan dan langsung tancap gas. Saat petugas berusaha menghadang pakai motor, pelaku langsung menabraknya lalu diseret puluhan meter hingga terbakar. Aksi ugal-ugalan pelaku sangat membahayakan warga. Petugas berusaha memperingatkan warga agar menjauh setibanya di selatan Simpang Jalan Imam Bonjol. Mobil tersebut nabrak motor warga hingga terbakar. Mobil tersebut terus melaju dan sempat mogok. Beberapa saat kemudian, akhirnya petugas berhasil menghentikannya di dekat banjar samping guni Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Menurut Kepala BNNP Bali Brik Janpol, Lutu Gedis Wastawa saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, pelaku melakukan perbuatan itu karena takut. Reporter TIG melaporkan. Jangan lupa untuk mencari ke Lakes wasted. Menurut 5-4 cepat. Menurut 2-8 cepat. Bersengkappi spanat tadi adalah wil fewer menjangkauan. selamat menikmati selamat menikmati